Teh Eva dan Jaedo mau mengolah adonan keripik telur asin jadi odeng atau otak-otak ala korea Wah, kelihatannya wena iki, aku jadi gak sabar nyicipi jajanan korea yang katanya lagi hits itu Ternyata bahannya gampang lho, hanya pakai wortel, daun bawang, rumput laut, cabai, dan keju musarela Untuk bumbunya, siapkan bawang putih, bawang bumbay, ikan teri asin, rumput laut kering, saus gauh hucang, kecap asin, bubuk cabai kering, garam, dan bubuk das Daun bawang dan wortel yang sudah diiris, kemudian dicampur dengan adonan kerupuk telur asin Koleh ini sampai semua tercampur rata lho Bawang putih dan bawang bumbaynya dihaluskan lho Rebus air untuk kuah odeng, lalu masukkan ikan teri asin dan rumput laut kering Setelah mendidih, angkat rumput laut dan ikan asin Masukkan bumbu halus, saus gauh cucang, bubuk cabai, bubuk dasi, kecap asin, dan garam Aduk terus sampai kuah mengental Kalau adonan odeng sudah siap, tinggal dikreasikan dengan bahan pelengkapnya Sekarang, bikin odeng isi mozzarella dulu yoh Pipikan adonan odeng di atas rumput laut Kemudian, disi keju mozzarella dan gulung Jangan lupa, tutup bagian ujungnya Kalau yang suka pedas seperti aku Bisa bikin odeng isi cabai merah keriting Terakhir, odeng original lho Cukup pipikan saja di atas kertas roti Setelah itu, goreng sampai setengah mateng Kemudian, lepas pelan-pelan kertas roti selama menggoreng Setelah setengah mateng, bagi tiga adonan Kemudian, tusuk dengan tusukan sate Kalau sudah, goreng lagi sampai mateng Kalau odeng keju dan odeng pedasnya Cukup digoreng satu kali yoh Biarkan sampai odeng mengembang Dan berwarna kuning kemasan Beneran, jos gandos rasa aneh lho Kurinya odeng telur asin Pas banget Bercampur dengan pedas asamnya saus Korea Meskipun pakai bumbu kas Korea Tapi masih bisa banget diterima lidah orang Indonesia Apalagi, tadi ada tambahan ikan asin Jadi, ada sensasi cita rasa lokalnya Masih terasa Mirip-mirip sambal terasi Kalau gorengan odengnya Nggak usah ditanya Garing di luar, kenyal di dalam Pokoknya, wenak tenan Rasa gurinya Makin mantep Dengan sensasi rasa telur asin Garing di luar, kenyal di luar, kenyal di luar Bersambung Tidak